Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi dan selamat datang di channel Momoi Android Gamer Di video kali ini kita akan membahas 5 game Android offline yang keren dan seru dengan ukuran di bawah 100MB Perlu diingat kalau ukuran di bawah 100MB ini adalah ukuran downloadnya ya Bisa jadi nanti gamenya pas udah di install ukurannya jadi lebih besar karena gamenya mengekstrak sendiri Tapi sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin ngingetin kawan-kawan yang belum jadi subscriber channel ini Buat klik tombol subscribe, tombol like dan nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 5 game Android offline keren dan seru dengan ukuran di bawah 100MB versi Momoi Android Gamer Gunship Battle Helicopter 3D Ada yang cita-citanya jadi pilot? Di game Gunship Battle Helicopter 3D ini kita bisa merasakan sensasi menjadi pilot, khususnya pilot helikopter Kita akan diberi berbagai macam misi untuk menerbangkan helikopter dan menghancurkan markas musuh dan juga berbagai peralatan tempur musuh Sepintas terasa kesan open world dari game ini ketika kita menerbangkan helikopter Ya walaupun tidak bisa disebut open world juga sih karena mapnya yang terbatas sekali Yang jelas game ini seru, kontrolnya pun intuitif dan nyaman banget Sebenarnya di game ini kita gak cuma bisa menerbangkan helikopter saja Meskipun judul gamenya menggunakan embel-embel helikopter 3D Tapi nantinya kita bisa menggunakan kendaraan udara lain selain helikopter seperti berbagai macam pesawat Grafik game ini juga cukup oke loh Kombinasi dari gameplay yang seru, kontrol yang nyaman dan grafik yang oke Membuat Gunship Battle Helicopter 3D ini menarik perhatian banyak orang dan sudah didownload sebanyak 70 juta kali Wow gak tuh Oh iya pertama kali memainkan game ini kalian akan diminta buat mendownload data tambahan sebesar kira-kira 80 megaan gitu Tapi setelah itu game bisa dimainkan secara full offline kok Game ini unik banget Kita akan memainkan karakter seorang atlet American Football yang kayak lagi latihan lari gitu Tapi rintangan yang dihadapi naik jubilah deh Game ini menggunakan sudut pandang orang pertama jadi kita seolah-olah menjadi karakter atlet itu Di sepanjang jalur lari kita akan menemukan banyak banget halangan seperti ban yang gelinding, atlet lain yang ngalang-ngalangin jalan, kolam air, kipas angin raksasa, kontainer jatuh dan ada juga sapi Tujuan kita tuh cuma satu, sampai ke garis finish supaya bisa touchdown Kontrolnya terbilang cukup nyaman, walaupun awalnya saya agak bingung gimana cara ngerakin karakter kita Terus grafiknya juga lumayan oke kok Gimana tertarik gak main game ini? Slope Down Di permulaan game Slope Down ini kita akan melihat latar belakang cerita yang berkisah tentang dunia yang sudah diambang kehancuran akibat bencana alam besar yang akan segera datang Yang bisa mencegah datangnya bencana alam besar itu hanyalah kristal-kristal ajaib Nah kita ditugaskan untuk mencari kristal-kristal ajaib itu Dan ternyata karakter yang kita mainkan itu kayak bulet-bulet gitu Konsep gamenya sendiri sih mirip-mirip game endless runner Jadi karakter bulet-bulet kita itu bakalan gelinding menuruni lembah sambil ngambilin poin-poin dan artifak Kontrolnya nyaman banget kok Dan yang bikin saya sedikit terkejut itu grafiknya Buat ukuran game yang cukup kecil, grafiknya beautiful loh Gak cuma itu aja, musik yang digunakan di dalam game juga beautiful Jadi lengkap deh beautiful ketemu beautiful Gak heran dengan kualitas game yang kayak gini Slope Down mendapatkan rating tinggi di playstore dan udah didownload sebanyak lebih dari 1 juta kali Rally Point 4 Buat game offline dengan ukuran yang relatif ringan Menurut saya grafik Rally Point 4 ini sudah sangat bagus loh Makanya saya berani rekomendasiin game ini ke kawan-kawan Grafik environmentnya memang gak terlalu spesial, tapi paling gak detail mobilnya udah cukup keren lah Di game ini kita bisa memilih beberapa jenis mobil yang akan digunakan untuk balapan rally Ada mobil rally standar, ada pula mobil ukuran gede Silahkan pilih mana yang sesuai selera Kemudian untuk arena balapannya juga tersedia beberapa tempat yang berbeda Seperti di hutan, daerah bersalju, dan gurun pasir Masing-masing tempat punya beberapa stage untuk dimainkan Terus untuk urusan kontrol, game ini punya kontrol yang lumayan unik nih Jujur aja baru kali ini saya nemuin game balapan di android yang kontrolnya pake analog Atau mungkin sayanya aja yang katrok, makanya saya baru tau Buat kawan-kawan yang lagi mencari game balapan offline dengan grafik yang lumayan keren Dan ukuran yang ringan, Rally Point 4 ini bisa jadi alternatifnya Nomor 1 Drag and Boom Ada alasan kenapa game drag and boom bisa terpilih sebagai game pilihan editor di playstore Dan mendapatkan rating tinggi yaitu 4,8 Grafiknya sih biasa aja, gak ada yang istimewa Tapi memang desain dunia dalam game termasuk karakter naga Dan karakter-karakter lainnya digarap dengan bagus dan halus Tapi buat masalah gameplay, drag and boom berhasil bikin saya ketagihan Saya perlu acungi jempol buat Ankama Games yang udah bikin game bergenre arcade ini jadi sangat menarik Sebenernya agak susah menerangkan gimana asiknya gameplay game ini Kawan-kawan kudu nyoba sendiri Pokoknya kita akan menggerakkan anak naga buat sampai ke finish Sembari mengumpulkan koin-koin dan menghajar musuh yang menghalangi Nah cara kita menggerakkan anak naga itu tuh kayak seluncuran gitu deh Pas naganya seluncur tuh rasanya di hati tuh kayak wiii gitu Terus kita juga bisa ngerakin arah naga kemana dia akan meluncur Pas kita ngerakin arahnya semuanya tuh jadi slow motion gitu Hal yang sama juga akan terjadi pas kita ngerahin arah semburan api si naga Dan seperti game arcade lainnya, seiring berjalannya waktu Dan semakin jauh stage yang kita capai akan semakin menantang pula gameplaynya Yaitulah dia tadi 5 game Android offline yang keren dan seru Dengan ukuran di bawah 100MB versi Momo Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momo Android Gamer, portalnya para penggemar game Android Terima kasih sudah menonton